Ia pemirsa dua hari terakhir, Badai Seroja melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Warga diimbau waspada dan berhati-hati bila ingin berpergian. BMKG memperkirakan, siklon tropis Seroja masih akan terjadi bergerak dari arah barat menuju barat daya. Badai Seroja melanda wilayah Nusa Tenggara Timur dalam dua hari terakhir ini. Di kota Kupang, akses jalan umum banyak ditemukan tumpukan kayu yang diterpah Badai Seroja. Tidak hanya akses jalan, rumah warga pun menjadi sasaran amukan Badai Ganas ini. Para nelayan pun terlihat hanya menambatkan perahu mereka, sembari menyaksikan Ganasnya perlahiran Timur. Seorang warga kota Kupang mengaku sejak puluhan tahun tinggal di kota Kupang, baru kali ini merasakan Badai sedasyat ini. Dirinya dan keluarga bahkan mengungsi karena ketakutan. Pertama ini, saya dari tahun 1999 di Kupang sini. Baru kali ini baru kita bencana yang sebesar ini, angin dan hujan yang sebesar ini baru kali ini. Memang pernah terjadi beberapa kali, tapi tidak terlalu begitu. Belum ada data resmi atas kerusakan dari bencana alam ini. BMKG memperkirakan siklon tropis Teroja masih akan terjadi dalam 24 jam ke depan yang bergerak dari arah barang menuju barat daya. Dari Kupang Musa Tenggara Timur, tim Liputan AI News melaporkan.